Intro Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa akan ada bintang tamu yang sudah kita hadirkan Seorang wanita, seorang pengusaha, produk lokal tapi juga bisnisnya mendunia Langsung saja saya samperin, ini dia Mbak Nilang Sari dari Kebak Turki Baba Raffi Kostum malah sudah duluan, enak banget, karena fresh, terus langsung straight from the oven, keren banget Dan ini ternyata seorang wanita loh dibalik kesuksesan ini semua, luar biasa ya Itu dia Bangga saya Tapi tadi Kostum kan juga bilang bahwa bisnis itu butuh yang namanya proses, pasti ada perencanaan Seperti apa prosesnya seorang di Lamsari membangun Kebak Turki Baba Raffi, kita lihat yang berikut ini Intro Berdiri sejak tahun 2013 Nilamsari kini berhasil mengembangkan bisnis kebab miliknya hingga ke berbagai daerah di Indonesia dan manca negara Melalui sistem waralaba, wanita asal Surabaya ini telah memiliki 1.300 cabang di Indonesia dan 9 cabang di berbagai negara di dunia Usaha yang berawal dari gerobah kecil di sudut kota Surabaya ini, kini telah memiliki 1.500 karyawan Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, ibu tiga orang anak ini banyak mendapat penghargaan dari berbagai institusi di Indonesia dan manca negara Berawal dari gerobah kecil di Surabaya, sekarang udah ada di negara apa aja Mbak Nilam? Kita Alhamdulillah ada di 9 negara ya, jadi pertama kita buka di Malaysia, Filipina, Brunei, Malaysia, Singapura, Bangladesh, kemudian Netherlands, Belanda ya, dan Cina Banyak ya, tapi semua punya kesamaan ya, dimulai dari hal yang kecil Semua dimulai dari hal yang kecil, sama seperti tadi Ica atau Tony Ya Pak Tony juga dua dari garasi buat kabri Semua staff dari garasi, kemudian mulai merintis, mencoba, melakukan eksperimen dan akhirnya bisa benar-benar mengembangkan Karena memiliki bisnis yang scalable dan repeatable Scalable artinya, kalau dikembangkan itu diterima oleh lebih banyak orang Dan repeatable, arti repeatable tidak perlu bergantung dari Mbak Nilam Mbak Nilam adanya di Indonesia, tapi bisa tetap bikin bisnis di Amerika, mungkin di China, di Brunei, bahkan di Malaysia Dan itulah yang membuat keinginan bisnis owner itu terwujud dengan cara seperti itu Betul Nah, Coach Tom, kalau dari segi marketing ya, biasakan packaging itu juga menjadi salah satu faktor Apalagi kalau misalnya mau bisa mendunia itu juga termasuk ya, bungkusan seperti apa? Benar, packaging ini sangat-sangat penting, karena kalau ditanya siapa yang akan menjualkan produk kita, kalau tidak ada kita Yang menjualkan adalah packaging ini, jadi kalau Anda punya packaging yang menarik, packaging yang unik, packaging yang informatif Maka packaging ini bisa menjadi perwakilan kita dalam menjual So, di dalam packaging ini ada logo, ada informasi tentang apa saja yang ada Pedas, keju, ada telur, kemudian ada quotes Quotes ini, gimana nih ceritanya nih? Sekarang kan banyak orang galau ya, daripada galau, kenapa nggak kita coba sebarkan virus positif? Disitu kata-katanya, you only live once Kenapa nggak kita try to make it right? Dan biasanya kalau orang galau, dia akan foto Sebelum makan, biasanya bukan berdoa ya, di posting dulu Jadi happening deh Free marketing Tapi kalau ngomong-ngomong tentang bisnis ya Kebab Turki Baba Raffi, ini kan bukan bisnis yang dibangun dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun Bahkan dulu juga sempat ada saat-saat dimana hampir bangkrut Wah, sering sekali Terus gimana tuh jatuh bangunnya? Masalah dalam hidup selalu bertahap ya Tandanya kita mau naik kelas Dan Alhamdulillah setiap kali kita mau bertumbuh justru cobaannya makin luar biasa Sempat juga di saat 27 tahun, saya punya hutang 14 miliar Sempat hampir bangkrut Hutang 14 miliar? Usia 27 tahun? 27 tahun, hampir tutup, malah dapat award Bingung jadi ya Itu gimana? Kok bisa? Biasa orang, waduh, dikit aja udah putus asa Ini masih muda, hutangnya banyak Dan ada tanggung jawab juga Dari kecil kebetulan saya anak tunggal Orang tua selalu berpesan, ada masalah apapun, hadepin Apa yang ada di kepala kita itu adalah ketakutan dan emosi Kita harus fokus terhadap peluang Hadapi, fokus ke peluang, masalah akan selesai dengan sendiri Jadi itu aja Jadi dalam bisnis kita harus bisa mengerti bahwa ada tujuh indikator Anda bisa ingat-ingat ya Tujuh indikator ini tanda-tanda bahaya dalam menjalankan sebuah bisnis Tujuh indikator ini apa aja? Tanda bahaya pertama Ketika Anda menjalankan bisnis Tetapi selalu kekurangan uang Kekurangan modal Tanda bahaya yang kedua adalah Ketika Anda menjalankan bisnis Kekurangan uang Anda berhutang Pinjem uang orang Tapi Anda tidak punya plan Cara bayarnya Akhirnya menjadi Terlilit hutang Nah yang ketiga Kita mengalami masalah dengan pengembangan Yang tidak direncanakan Jadi pengembangan itu penting Tetapi kalau ekspansi, 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 ekspansi Saat bisnis pertama bocor Kita ikut menduplikasi kebocorannya Nah yang keempat adalah Saya kalau saya tidak punya uang Sudah mulai terlilih tutang Ekspansi, tidak ada hitung-hitungan Yang keempat adalah Orang yang mendukung kita Kita butuh karyawan Yang mengatakan Bu, pak, tenang Kita bantu Tapi kalau kita tidak punya karyawan Kita tidak punya tim yang solid Kita tidak punya orang yang bisa mendukung kita Maka kita akan semakin terjebak Dengan bisnis kita Dan yang harus kerja keras adalah diri kita sendiri Nah yang kelima adalah Kalau kita memiliki bisnis yang lemah dalam dana Biasanya lemah dalam pemasaran Biasanya lemah dalam dana Lemah juga dalam pemasaran Oke yang keenam Ini juga sering terjadi Yaitu konflik Konflik dengan karyawan Konflik dengan customer Tapi yang lebih berat adalah Kalau ada konflik sesama pemegang saham Konflik ini bisa membawa kehancuran dalam bisnis Kenapa? Karena misalnya yang tadinya bisnisnya Anda berempat Konflik pecah Jadi seperempat, 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 seperempat Yang tadinya bisnisnya satu Jadi cuma seperempat Nah ini yang menjadi masalah Yang terakhir adalah Kalau Anda tidak punya backup plan Atau punya rencana Untuk mengatasi problem-problem ini Kebingungan, menyendiri, galau Lalu kemudian memutuskan untuk Menghindar Kabur dari masalah Dan ini tidak terjadi dengan Ibu Nilam Ini keren banget Iya Pernah gak tuh tapi ngalamin 7 kegagalan ini? Kayaknya nomor 1 sampai nomor 7 Udah semua ya Udah semua Tapi berhasil dilalui Dan itu sebenarnya tanda untuk kita bisa naik kelas Amin Upgrade 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 Sekarang kapan waktu yang tepat untuk sebuah bisnis berekspansi? Mungkin gak ya Yang namanya bisnis Gerobakan Kita bisa buka di Malaysia osteria Terima kasih selamat menikmati